Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Youtube Rahma Jaya Dan pada video kali ini, saya akan mereview kulkas side-by-side Panasonic Keluaran tahun 2023 dengan tipe NRSC631BWSD Namun sebelum kalian lanjut menonton videonya, saya mendoakan kalian semua Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat wal'afiat Dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan rizkinya untuk kita semua Amin ya Rabbil Alamin Jangan lupa bersyukur untuk hari ini dan semoga hari kalian menyenangkan Oke teman-teman, seperti ini ya kulkas side-by-side Panasonic Keluaran tahun 2023 yang saya review Langsung saja saya bacakan spek labelnya untuk kalian Tipenya adalah NRSC631BWSD Dengan kapasitas total sebesar 632 liter Daya listrik yang dibutuhkan kulkas ini ketika defrost adalah sebesar 208 Watt Dimensi dari kulkas ini panjangnya adalah 91 cm Dengan deep dari depan ke belakang 69,8 cm Dan tinggi 177,5 cm Kulkas ini made in Tiongkok ya Seperti ini ya kulkas side-by-side Panasonic keluaran tahun 2023 yang saya review Kulkas ini diberi eksterior lapisan stainless steel yang elegan dan premium Dengan warna shining silver yang terlihat mengkilap ya Kulkas ini telah dilengkapi dengan infinite inverter kompresor Dan telah digaransikan oleh Panasonic selama 12 tahun Kulkas ini tidak memiliki handle di bagian pintunya Tetapi terdapat pocket handle vertikal yang bisa kalian gunakan untuk membuka pintunya Lalu di bagian atasnya terdapat panel yang berfungsi untuk mengatur suhu kulkas dan freezernya Bagian panelnya sudah touch panel ya Sekarang saya review bagian dalam kulkasnya Seperti ini bagian dalam kulkasnya Sebelah kiri saya adalah freezernya Dan sebelah kanan saya adalah kulkasnya Dan saya akan mulai review dari bagian freezernya terlebih dahulu Terdapat lampu LED pada ruang freezernya Dan kulkas ini menggunakan fitur surround cooling airflow Agar pendinginan lebih merata Dan terdapat 4 buah rak tempered glass di dalam ruang freezernya Termasuk tutup dari lacinya ya Lalu di bagian bawah terdapat 2 buah laci yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan daging atau lainnya Dan ini adalah tempat esnya ya Dan terdapat 4 buah rak di bagian pintu freezernya Sekarang saya review bagian ruang kulkasnya Terdapat lampu LED di bagian ruang kulkasnya Dan terdapat fitur deodorizer di bagian ruang kulkas Yang akan menyerap bau di dalam ruang kulkas Lalu terdapat 4 buah rak tempered glass termasuk tutup dari laci buah dan sayuran Dan terdapat 2 buah laci yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan buah dan sayuran di bawah ruang kulkasnya ya Lalu pada laci paling atas terdapat humidity control pada tutupnya atau pada raknya ya Jika kalian menyimpan buah, arahkan ke sini Dan jika kalian menyimpan sayuran, arahkan ke sini Dan untuk setiap raknya terdapat list berwarna putih seperti ini ya Dan untuk pintu kulkasnya terdapat 4 buah rak yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan makanan dan minuman Dan ini tempat telurnya ya Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel youtube Rahma Jaya Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat dan bisa menyenangkan kalian semua Saya mohon maaf apabila di dalam video terdapat kesalahan atau kekurangan Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya